tes 123 tes 123 Oke Halo guys back lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Yamada kun to level 119 episode kelima kayak gitu ya jadi dari sebelumnya itu apa pertemuan offline gitu ya siapa nama Yamada terus Akane gitu ya terus ada juga sih siapa kebarin namanya Eita terus ada juga sih siapa namanya Runa gitu ya yang dimana dia itu bisa dibilang enggak terlalu suka sama si Akane itu sama satu lagi tokoh si bawa bapak itu komata pakamota gua lupa gitu ya pokoknya apa namanya bawa bapak juga gitu jadi dikumpul gold lah bahasanya tapi Inggris kemarin jadi si apa namanya siakan itu diajak di akhirnya episode itu dia diajak sama si Runa buat mabar hari Sabtu gitu ya tapi ternyata si Runa itu punya jadwal apa namanya punya jadwal bimbel ternyata sama sih Yamada ya kalau gua nggak salah inget ya itu ada emang ada jadwal bimbel sama Yamada gitu ya jadi apa bisa dibilang memang dia itu sengaja gitu ya saya pengen ngerjain si Akane supaya dia tuh mungkin nggak betah di guild dan akhirnya mungkin keluar emang si Runa ini emang enggak suka gitu ya sama siakannya karena mungkin ya mungkin dia satu-satu ya cewek gitu ya istilahnya di sana dari keren mungkin akan itu jadi kayak ya something be gitu ya istilahnya kemarin bener-bener gila banget lah istilahnya rasa apa apa namanya bencinya sama dia sama siakannya gitu ya ya baik lagi saya mungkin karena telah circle nya dia gitu dan tiba-tiba ada orang random kayak Akane yang masuk ke circle ya dia pasti ya ada kayak semacam defense mechanism gitu ya istilahnya bagi orang-orang kayak si Runa yang memang ya apa ya mungkin sedikit introvert kali ya jadi haidya kayak gitu jadi langsung aja kita mulai untuk episode kelima ya dari yamadakun to level 999 Oke nasa terima kita mulai saja 123 Hai aduh ngapain deh siapa dah lagi khawatir kali apa gimana hai 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 DPI sensitif itu oke makanya karena kiri itu maksudnya lagi atur di biaya Oke Oh jadi si Yamada kerumahnya dia ya untuk bimbel ngajar setelahnya ya udah ke Nuski jadi janjinya sih ini emang jebakan jelas maka Nek Oh iya si Runa Oh iya udah ditungguin kali makan ya ya udah sebisa atau sudah bisa diduga ya sampai kamu terima ada sih nanti yang bakal ngobrol atau ngomong sama si Runa kali disini Yamada yang bakal ngomong sama si Runa ya tinggal gimana nih istilahnya tapi untuk banget maksud gue untuk banget Yamada tahu ya maksudnya untuk banget gitu sih Akane pas sore-sore itu dia tuh sama Yamada gitu loh kalau misalkan Akane sendiri nerima telepon itu itu ya maksud gua dan Yamada nggak tahu mungkin saya sih Akane bakal nungguin seharian itu anjing kasihan hai 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 ket conversation hai 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 K hey Oke siapa nih Cewek tulen yang sangat manis Lah Kok Akane Ah oke Ah jadi dia tuh di jebak anjing Jadi mungkin dia tuh ada pertemuan sama Ruri Hime Tapi malah si Akane nya Yang disuruh dateng Gila Gue pikir maksudnya bener-bener nungguin doang Tapi Tata emang di jebak lagi Berarti ini parah sih anjing Aku akan datang terlambat Iya Iya No Iya Merah gitu aja bukanya Tapi maksudnya itu tukang banget Dia itu orang baik ya Maksudnya bukan orang baik sih Maksudnya kayak orang yang Sopan gitu loh orang baik Kayak istilahnya Meskipun ya Ya agak ngeri juga sih istilahnya Tapi maksudnya Setelahnya dia itu Nggak bakal ngapain Akane gitu loh Iya ini di jebak Sama si Runa Iya Tapi maksudnya Kalau misalkan dia janjian tentang Ruri Hime Maksudnya kan harusnya Eita yang dateng kan Tahu dari mana Mana maksudnya sih itu Oh ibunya ini ya Iya Oh dia mau masuk SMA yang ada juga Oke Berarti emang dia suka Yamada Berarti ya Mungkin misalnya karena Iya dia suka Yamada Cik Iya Ya, langsung dimasukkan ya, Akad Ya Iya Berset Didateng ke toilet anjing Didateng kena gila juga Ngeri juga tete ya anjing Gue pikir Iya makanya Maksud gue Gue pikir dia bakal orang yang Santai Bukan santai sih Kayak sopan dan Yaudah gitu loh maksud gue Tapi tete emang mengerikan juga anjing Maksudnya disusulin ke toilet cewek anjing Maksudnya mau masuk itu What the fuck Ya ini udah-udah weird ini Ini udah-udah apa Emang udah Engas aja nih orang anjing Si kayak blek Gak pikir dia bakal orang apa ya Emang Yaudahlah Yeah Yeah Oh Eta Yaudah Oke Dia bakal cerita kakak Eta Ya Ya itu dia ngeliatin foto-foto kebarsamaannya mereka Mereka cuy Maka gue bilang kan Literally Kayak ada orang asing yang masuk ke circle lu Tiba-tiba Dan rasa Apa ya Rasa Gak enak itu tuh ada gitu loh Kayak ada orang Satu ngeganjel Masuk ke circle nya mereka gitu loh Gara-gara ini Gara-gara ini Oh jadi dia tuh mereka gunain mobilnya Anjing Eta Ada ke kanan kan belakang kiri Iya Oh dia udah menjadi sekolah Oke Oke berarti gagal sifatnya tadi ya Jadi dia tuh istilahnya kayak ini loh Kalau misalkan dia gak suka sama seseorang Dia tuh bener-bener kayak nunjukin rasa gak sukanya itu loh Itu guildku Iya sih Busee Anjing transisinya Gelendot kita anjing sih Kamu tak Iya Iya Langsung sih kamu tak gila Iya Iya Lucu sih kayak anjing sih kamu tau Oh my god Gila Agak lawak sih semua gak matanya ini Oke 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 Wow Langsung ya Eta Eh lu ngapain masuk ke temen-temen cewek gitu Gak maksudnya dia geblek juga anjing Maksudnya gitu loh Lu Lu orang asing gitu ya Oke Niatan lu baik gitu ya Maksudnya caranya creepy gitu loh Gak maksudnya Gak maksudnya ya salah lu juga lah anjing Iya 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 tapi cara lu creepy Kesel ya Yes Yes Berarti emang ini orang memang gak pernah ya emang ansos sih sebenarnya gitu ya Emang gak ngerti terkait dengan orang lain Diterli kayak yang ada gak sih Tapi bedanya kalau yang ada masih respect respectful lah Iya Iya jadi yaitu masih positif thinking itu sih ini si siapa akane anjing dikira alasannya gara-gara itu gara-gara bimbel makanya gak bisa dateng Masih berusaha positif lah akane Padahal emang nyatanya emang gak suka gitu kan Iya Iya Aduh Ditium aja Ayo pada nih Duda deketin aja Lari gitu loh kemomen Oke nice Let's go Ayo Iya 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 gak bisa Iya Aduh Interveksi diri Aduh apa ngapain Badan-badan marahin ya intinya ya Oke Jadi pengalihan ya Iya Sekitu Alasannya astaga Weee Itu lagi Pretend Iya Iya Buset Buset Kelas 1 anjing Aduh detail ya anjing Oh my god Detail ya Iya Tiga-tiganya langsung disuruh anjing Iya Diusir anjing kesih Si game Blek aja Aduh Sumpah ini Bagus sih Gak suka sih Ayo Berbaikan lah Gitu ya Hnh 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 St S Hnh 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hmm. Oke. Tapi mungkin ini cara terbaik sih ya istilahnya. Oh kira, itu pengambilan shot 3D itu keren juga. Hmm. Let's go. Itulah ya. Jangan mengakui kesalahan itu emang sulit banget. Dan ini respect untuk si Runa gitu ya. Untuk mengakui ininya dia. Kesalahannya dia. Oh. 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 aja nggak abis what the fuck abis gila bukan berasa keren sih aja berasa sumpah beneran nggak berasa bagus-bagus jadi mungkin yang ada sudah mulai melihat gitu ya pesonanya siakane gitu ya Oke sih ah gila bagus sumpah SDD disaatnya intinya ya perab tuh apa namanya Baikan ya apa namanya Akane sama Runa gimana rencana Runa sudah jelas bodoh pengen ngejebak siakane dengan pertemuan tadi dan ya baik lagi Runa masih muda gitu ya dan dia nggak tahu lah istilah-istilah terkait dengan bertemu dengan orang asing kayak gitu semua berbahaya banget gitu ya jadi apa namanya sebab masih untung aja sih sebenarnya karena target saya gua pikir dia itu emang orang yang apa ya yang serius banget aja gitu loh si orang kacamata tadi gitu ya tapi kira-kira masuk ke toilet cewek langsung gitu ya ini lainnya gua kayak warna creepy juga gitu ya tapi tetap menggiatuh intensinya baik gitu loh maksud gua suatu hal yang beruntung gitu ya bahwa akannya itu ketemunya sama orang kayak begitu bukan orang yang apa ya orang yang fanatik gitu ya sama Ruri Hime sampai bakal ngelakuin hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya maksud gua juga untung banget sih eh siapa namanya si orang cowok cowok kacamata tadi itu masih apa ya masih gak terlalu apa ya tujuan itu masih baik gitu loh meskipun cara dia masih kriptu kripti banget gitu ya hai hai oke hai 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 oh dimarahin ya ah dimarahin ya oh my god yes kita memang akan ini bisa dapet norminya dapat ya eh belum pulang juga ya yukah langsung diusir aja cuma cuma di dunia asli ini debi banget ini kayaknya memang sengaja deh nih udah beberapa episode kayak begini maksudnya selalu aja di akhir episode selalu perfect cut aja nggak tahu kenapa dah jadi kayak lucu aja gitu kelihatan jadi asyik aja untuk episode kelima ya dari Yamada Kuntur level 1999 ya air tadi untuk episode kelima ya dari Yamada Kuntur level 1999 jadi ya episode ini apa namanya bisa dibilang berbaikannya diantara si Akane sama si Runa gitu ya jadi sudah jelas warna Runa itu adalah menjebak si Akane bisa dibilang apa ya membuat si Akane itu bertemu dengan teman-teman online daripada Ruhime gitu jadi tadi sih apa namanya si Runa itu memanfaatkan akun kakaknya akun Haruhime untuk ngobrol sama seseorang yang bisa dibilang diajak ketemuan secara offline gitu ya kira-kira menjebak si Akane buat ketemuan sama orang itu gitu loh bahasanya nah sebenarnya kalau misalkan kayak gini ya mood gue memang bener bahwa si Runa ini memang cukup kelewatan gitu ya kalau itu bener-bener bahaya banget istilahnya karena apa itu bukan pertemuan offline layaknya kita ketemu sama orang biasa gitu loh maksud gua nih orang ini punya obsesi nih masalahnya gitu ya punya obsesi sama Ruhime gitu kan kalau misalkan dia tahu gitu ya Ruhime itu adalah cewek muda kayak Akane dan cakep gitu ya karena cakep gitu ya maksud gue adalah itu bakal bener-bener bahaya banget gitu karena karena motifnya kita nggak tahu gitu ya istilahnya si karakter gua harter si orang yang bakal ditemui sama akan itu punya motif apa gitu loh bahasanya makanya tadi pas awal-awal istilahnya gue tuh beranggapan bahwa Oke ini kayaknya orang aman lah maksud gue cukup beruntung Akane ketemu orang kayak begini gitu ya maksud gue orang yang kalau gue lihat dari personal itu kayak orang serius yang mungkin ya ya literally kayak orang-orang yang mungkin cuma kerja doang bisanya gitu listah jadi kayak masalah percintaan masalah apa-apa dia tuh nggak ngerti literally kayak ya maka itu kayak Yamada tapi bedanya dia itu lebih kearah nggak ngerti terkait dengan hubungan sosial lah maksud gua gitu ya kalau Yamada kan masih dia itu cuma kayak bodo amat tapi tapi dia tuh ngerti gitu loh kayak hubungan sama orang itu kayak gimana gitu loh istilahnya meskipun ya secara hubungan terkait dengan rasa cinta itu bener bisa dibilang dia enggak peka gitu deh si Yamada gitu ya tapi apa namanya kalau si orang ini lu bagiannya tapi dia itu bahkan enggak tahu ya mener dimana ya masa cowok masuk ke toilet cewek gitu ya maksud gua si siapa namanya si orang kacamata itu maksudnya kayak apa gue juga cukup kaget maksudnya kayak Oke lah tujuan gitu baik gitu kan karena dia tuh pikir kayak si Akane itu sakit perut atau kayak gimana gitu ya jadi dia beliin obat gitu kan tapi maksud gua itu creepy banget aja maksud gue kayak kayak apa lu datang ke toilet cewek gitu ya dengan intensi kayak bakal sampai lu bayangin tadi salah satu hal yang begitu dulu buka pintu toiletnya maksudnya kayak what the fuck itulah maksud gua gitu ya dan apa namanya yang ngeri gitu dibuka-buka pintunya gitu ya maksud gua diketok aja terus ngomong kayak ya bos ya apa kayak gitu ya Maksud tungguin aja gitu atau kayak gimana maksud gua itu creepy banget tuh datang ke toilet cewek dan langsung ketok-ketok kayak gitu usaha anjing baru ketemu gitu ya istilahnya Nah itu apa namanya emangnya orang emang saya kelek banget gitu ya istilah tapi tujuan dia tuh baik setenggaknya Akane itu cukup apa ya beruntung lah ketemu itu sama orang kayak gitu kayak begitu gitu ya tapi kalau misalkan berarti memang bener bahwa memang Runa itu benar keterlaluan banget untuk hal kayak gitu makanya kenapa sih apa namanya si Eita itu langsung kayak marah ya sama si Runa karena itu bener-bener berbahaya banget sih bener-bener kayak berbahaya karena motifnya itu beda sama lu ketemu sama orang biasa gitu ya besti online gitu ya atau kayak gimana ini tuh bener-bener kayak orang yang mengagumi Haruhime yang artinya pasti ya motiva sudah jelas gitu ya dia suka sama Haruhime dan bisa jadi emang kena si Akane nanti istilahnya gitu tapi amitnya kayak gitu jadi tadi bener setidaknya enggak terjadi apa-apa gitu ya dan tadi si koma atau kamota tadi sampai panik itu lucu banget sih kebegah lawak banget kamota dimana kayak dia tuh panik kayak akarnya diculik sama orang asos gitu ya si Eta jadi dia tuh ngirim pesan yang bener-bener kayak apa ya dibelebih-lebihkan gitu ya untuk bisa kamotanya langsung dateng gitu cepet aja kayak ini terus dia langsung aku punya teman pekecara pas akhirnya datang gitu aku punya teman pekecara jangan dekat-dekat gitu ya itu lucu banget sih maksud gua gitu ya jadi kayak gitu jadi apa setianya udah aman gitu ya dan si Runa pun juga Runa ini pun juga dia itu sama seperti yang gua bilang di episode sebelumnya ya tebakan gua tetap emang benar gua bahwa langirnya adalah memang Runa ini apa namanya dia itu baik lagi dia itu seorang apa ya introvert gitu ya dan apa kemungkinan dia pun juga punya masalah sosial dimana dia itu mungkin nggak disukai sama orang-orang di sekolah mungkin dia jadi meet sekarang gitu ya karena hal itu akhirnya dia itu bener-bener apa ya bahasanya ya bener-bener itu banget ke dunia onlinenya dia gitu ya ke teman-teman online-nya dia gitu ya dan bahkan dengan sirkelnya dia gitu sirkelnya dia itu ada tadi kamota terus si Yamada sama Eta kakaknya gitu ya nasi kamar keberempat tuh bahasanya dari kira akarnya tiba-tiba muncul Nah itu maksudnya kayak tadi eh desos bumi aku pernah ngomong bahwa itu kayak semacam defense mechanism gimana kayak tiba-tiba kayak orang random masuk ke sirkel lu gitu ya dimana lu tuh cuma siput itu cuma cuma punya sirkel itu doang gitulah istilahnya Nah itu sih siapa namanya sih Runa itu seperti itu makanya itu langsung ngebenci akan itu karena ya akan itu orang luar gitu bahasanya tanpa dia ngeliat bahwa akan ini sebenarnya emang orang baik yang bahkan pengen temenan sama si Runa gitulah bukan bukan orang jahat gitulah maksud gua itu semacam kayak defense mechanism gitu loh kepada lu misalkan yang yang punya sirkel dan lu cowoknya sirkel itu lu seneng-seneng sama sirkel tadi tiba-tiba akhirnya ya kepecah aja gara-gara setorak kira masuk kayak gitu-gitu makanya tadi nanya makanya kenapa kamu malang ngundang orang baru ke guild gitu kan ya itu kan guild ku gitu kan dan kalau misalkan kita nambah orangnya kita nggak bakal dapat update-an atau kayak gimana gitu kan tadi bahasanya gitu gue lupa jadi apa seperti itulah jadi istilahnya bener-bener alasan itu memang mudah cukup real ya istilahnya karena hal seperti itu memang sering terjadi ya istilahnya jadi bukan kayak gua gua tadi sebenarnya cukup ragu karena waktu pas akira gua ngeliat cara dia ketika dia friendly banget sama Yamada gitu ya si Runa gua pikir Runa itu suka sama Yamada dan mungkin kelihatan bahwa si Akane itu suka sama Yamada gitu ya meskipun nasi dia masih mau sadar gitu ya dari saya mungkin deket gitu Akane sama Yamada gua pikir alasan tembakan klise kayak begitu tapi tetap teman tembakan gua bener memang itu tuh masalah ini masalah kepribadiannya si Runa sendiri yang memang dia itu memang apa ya memang introvert yang memang cuma punya circle kakaknya sama Yamada dan Kamota itu doang dan tiba-tiba ada orang asing kayaknya yang masuk akhirnya benci ya makanya gitu doang sih gitu ya itu itu mudah alasan yang bagus sih untuk Runa untuk juga suka sama Akane gitu ya dibandingkan dia itu semburu sama Akane gara-gara dia suka sama Yamada gitu loh itu bagus sih kamu gua gitu ya Nah itu kayak gitu jadi setengahnya udah minta maaf gitu ya sih Runa dari satu hal yang gue respect gitu ya mengakui kesalahan karena emang karakter-karakter kaya Runa kan istilahnya dia akan karakter keras kepala gitu ya tapi apa namanya memang rurnanya orang baik ya terlepas dari masalah yang tadi gue sebutkan tadi Runa emang orang baik gitu itu sebenarnya dia agak Judas tapi emang orang baik dimana waktu pas si Akane kesenggol kakinya ternyata lagi luka gitu ya si Runa langsung dateng kamu nggak papa gitu kan itu aduh itu emang peduli gitu loh orangnya itu juga ngerasa bersalah juga itu yang bagus akhirnya waktu pada saat akhirnya Akane pun juga akhirnya nggak marah nggak marah ke si Runa gitu ya dan malah diajak temen gitu ya istilahnya ya si Runa dah ya mudah itu bener-bener dewasa banget ya Akane gitu ya the best aja jadi Suruna langsung ngakuin kesalahannya dia itu respect lah wabud gua gitu ya meskipun ya bener-bener emang harus di apa bener-bener harus dimarahin ya maksud gua sih Runa karena itu bener-bener bahaya banget makanya tadi kakaknya yang bakal marahin gitu ya langsung gue tadi istilahnya si Aita gitu ya tapi caranya Akane juga dalam menghandle situasi karena Runa masih anak muda gitu ya masih SMP kalau nggak salah dia mau masuk SMA jadi kayak masih anak muda banget jadi cara Akane sebagai orang tertua ya mungkin di apa namanya di circle ini enggak warna ada kamota gitu ya tapi ya bisa dibilang orang yang kedua atau ketiga yang tertua lah bakal lebih tua dibandingkan Yamada gitu ya maksudnya cara dia tuh menghandle itu dengan bener-bener kayak layaknya orang dewasa banget gitu lama juga kayak sabar dan juga apa namanya ya menghandle situasi dengan baik untuk supaya dia itu ya bisa enggak memperpanjang masalah dengan si Runa gitu bahkan temenan sama si Runa itu cara menghandle yang bagus banget maksud gua gitu ya jadi apa namanya respect lah untuk semua kartu disini dan seperti biasa tadi ya di akhir gua ngomong bahwa ini kayaknya memang di setiap lah after kreditnya after ending ya maksud gua jadi kayak memang mereka itu itu sengaja deh dibuat kayak semacam peternya itu kayak apa kayak gantung gitu ya jadi kayak perfect gitu loh sesuara haruhime sekiranya ah pergi kamu asal udah habis aja gitu ya kayak selalu begitu gitu itu selalu perfect tadi kita masuk aja itu kayak gitu tapi lucu sih istilahnya gitu ya jadi sekitar aja untuk episode ke-5 ya dari Yamada kun to level 99 Terima kasih sudah menonton jangan lupa bantu like comment dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya Oke sampai jumpa di episode berikutnya episode ke-6 kayak gitu ya Oke segitu aja terima kasih baik abone ol